Hey guys, waduh gila sorry banget nih Sejujurnya beberapa minggu ini udah mulai menjadi minggu yang sangat sibuk Buat gue banyak hal yang dipersiapkan untuk sebuah event mendatang Sejujurnya kalau udah naik mobil begini ya Ini adalah episode darurat Di abis ini gue mutuskan untuk ngasih tau lo Bocoran-bocoran apa aja sih yang akan datang di dunia Sneaker, streetwear, retail apa aja yang akan buka-buka di Indonesia Tapi sebelum buka bocoran ke kalian Welcome back to The Sneakers Jadi akan ada beberapa retailer yang akan buka ya di Indonesia ini Yang akan gue bocoran pertama adalah pada tanggal 23 Ya 23 November Akan buka Hoops Indonesia ya di Senayan City Dimana di celebration openingnya mereka akan nge-ravel Air Jordan 1 Rookie of the Year ya Jadi warnanya tuh agak cokelat gitu Dimana Rookie of the Year itu warnanya sama kayak warnanya baju Air Jordan ketika ngasih France Converse Waktu dia dinobatkan sebagai Rookie of the Year ya Kemudian akan di launching ya di Optik Tunggal Betting Ape Eyewear Hah jangan seneng dulu Betting Ape nya bukan semuanya Tapi ini Eyewear ada tetap aja Betting Ape dan official masuk ke Indonesia ya Nah tanda koleksi-koleksi kacamata dari Betting Ape Kemudian bakalan ada koleksi-koleksi antara kerjasama Betting Ape dan Mastermind disana nanti ya Tanggal 1 itu akan diluncurkan ya Gak lama sudah itu akan dibuka sebuah retailer asal Taiwan ya Dimana retailer ini bakal masukin grill-grill Retailer ini bakal masukin sepatu-sepatu langka Kayak misalnya Adidas Adidas 4D Wow 4D ya teman-teman ya Kolab-kolab dengan Betting Ape Kolab-kolab dengan wah neighborhood banyak deh Pokoknya mereka juga mungkin bakal masukin Nike Off-White ya Nike Off-White sekarang bisa didapetin di Indonesia di Jakarta Melalui retail ini yang bernama Invincible Akan dibuka segera ya di Pacific Place lantai 4 ya Wah itu dah kacau sih kita gak perlu kemana-mana lagi Kita pakai aneh-aneh untuk luar negeri ya Jauh-jauh untuk bisa mendapatin sepatu-sepatu yang Bisa dibilang grill gitu guys Di Surabaya juga akan membuka satu lagi SIG ya SIG itu adalah retail sepatu yang teman-teman mungkin dapat tahu Udah ada di Pacific Place ya Ha udah balik lagi ke studio ya udah sampai rumah So guys jadi kira-kira itu yang bisa gue rangkum Untuk bocoran-bocoran yang bisa gue kasih ke kalian ya Jadi ada peresmiannya Hoops Indonesia di Senayan City Dimana Jordan Dan Richard Zia akan rilis SIG di Surabaya Akan buka juga dalam waktu dekat ya Kurang lebih tanggal 8 Desember 2018 Nanti bakalan ada welcoming raffle disana ya Bocorannya sih ada rafflenya Yeezy Kemudian Jordan Wanbretto dan gue masih belum tahu lagi ya Kemudian Invincible salah satu top retailer yang bisa masukin barang-barang grill Akan buka bulan Desember awal tanggal 3 di Pacific Place ya Akan ada launching wedding ape eyewear dan masih banyak lagi yang gue coba tampung Gue coba serap informasi-informasi yang bisa gue bocoran ke kalian Dan apalagi ini bocoran-bocoran yang muncul yang akan muncul di seputar dunia sneakers dan streetwear di Indonesia Semoga gue bisa informasikan ke kalian secara cepat dan akurat Kurang lebih seperti itu Jangan lupa again follow instagram gue Adityology for daily fit ya Sampai ketemu di episode selanjutnya Dari The Sneakers Bye guys